hai hai selamat datang di channel bersama Yanni hari ini saya mau share cara membuat rendang dengan cepat hemat gas simple deh pokoknya ada satu kilogram daging sapi yang sudah dipotong-potong nah motongnya itu berlawanan arah ya kalau seratnya memanjang berarti kita potongnya berlawanan arah pertama rebus air secukupnya sampai daging terendam setelah airnya mendidih tambahkan daun salam ya teman-teman jadi daun salam ini dipercaya menambah harum dan menambah supaya dagingnya tambah empuk masukkan daging yang sudah dicuci bersih bertahap lalu ditutup rapet masak selama lima menit jangan dibuka-buka setelah lima menit selesai matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit nah selama istirahat 30 menit dan selama proses memasak berlangsung tutup panci tidak boleh dibuka-buka ini sudah mati ya apinya tapi dia tetap mendidih jadi prosesnya masih tetap berlangsung setelah istirahat selama 30 menit sekarang kita masak lagi selama 15 menit sudah 15 menit matikan kompornya dan diamkan lagi selama 30 menit jangan dibuka-buka ya teman-teman setelah 30 menit dibuka ini sudah empuk dan siap untuk dimasak apapun ini daging yang tadi saya rebus sudah empuk banget udah gampang dicopot daging yang tadi saya sudah rebus saya akan buat rendang bumbu rendangnya boleh bikin sendiri boleh juga beli ini saya beli bumbu rendang kemudian pelengkapnya adalah daun kunyit daun salam kurang lebih 4 lembar daun jeruk 4 lembar lengkuas dan serai tambahan dari saya adalah bunga lawang 5 buah kapulaga 5 buah dan nanti akan saya tambahkan santan santan sedang kurang lebih 1500 ml tambahkan 6 siung bawang merah supaya rendangnya jadi sedap dan mengurangi asam pada bumbu siap pakai kalau teman-teman mau pakai bumbu buatan sendiri saya pernah upload di video saya sebelumnya nanti saya cantumkan linknya ya di description box tumis bumbu ke dalam minyak goreng kurang lebih 4 sendok makan masukkan bawang merah ditumis sampai benar-benar matang bumbunya lalu masukkan kurang lebih 1000 ml santan sedang dari satu butir kelapa serai serai kemudian kapulaga bunga lawang dan salam serta daun jeruk masukkan daging yang sudah direbus teman-teman saya ini hanya memperlihatkan bagaimana cara memasak daging rendang menggunakan metode 5 menit dan 15 menit jadi dagingnya itu sudah empuk sebelumnya untuk menambah rasa dan kekentalan pada rendang saya masukkan 65 ml santan kental instant disini dimasak sampai benar-benar matang kalau misalnya mau rendangnya kering bisa tambah lama karena saya suka pedas jadi saya tambahkan 20 buah cabai merah keriting nah warnanya jadi merah dan rasanya pedas sekali lagi bisa pakai bumbu rendang andalan teman-teman mau pakai bumbu rendang warisan boleh mau pakai bumbu ala saya boleh karena saya sudah memakai bumbu rendang siap saji atau siap pakai biasanya dia sudah asin dari sananya saya tidak tambahkan garam nah ini sudah asat kemudian saya tambahkan lagi sebagian sisa dari santan yang tadi dimasak sampai benar-benar meresap bumbunya saya hanya menambahkan kalde bubuk kurang lebih setengah sendok makan nah teman-teman ini dimasak sampai benar-benar kering jadi masaknya itu sesuai teman-teman mau kalau misalnya kering boleh agak basah boleh simple banget sampai sini dulu ya teman-teman ini rendangnya udah jadi silahkan masak rendang nanti di hari raya dengan metode 5 dan 15 menit daging empuk di atas kompor sampai jumpa lagi selamat mencoba bye 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 bye